Intro Berita gembira bagi wanita muslim datang dari India Bagi wanita-wanita muslim yang selama ini gundah-gulana dengan nasib mereka dijanah, tentang apa yang bisa mereka dapat, atau apa yang mereka bisa lakukan, Presiden Asosiasi Imam India bernama Maulana Sajid Rashidi menyampaikan berita yang sangat menyegarkan. Dalam sebuah wawancara dengan seorang jurnalis Pakistan wanita bernama Arzu Qasmi, Maulana ditanya perihal mengapa Hauris, yaitu perawan dengan kecantikan luar biasa yang menurut literatur Islam akan tersedia untuk kesenangan laki-laki dijanah, hanya diberikan kepada para laki-laki muslim? Mengapa hal serupa tidak diberikan kepada perempuan muslim? Maulana menjelaskan, perempuan muslim akan dijadikan kepala dari 72 Hauris yang akan didapat suaminya itu. Ketika Qasmi lebih jauh mengeluh bahwa seorang wanita akan terjebak dengan suami duniawi yang sama, bahkan ketika dijanah, sementara suaminya akan memiliki sekumpulan perawan cantik, Maulana tidak menjawab dan hanya mengatakan bahwa Qasmi harus menanyakan pertanyaan ini kepada Allah yang telah membuat ketentuan ini bagi umat Islam di surga. Jadi sudah jelas ya, tidak perlu gundah gulana lagi. Lebih baik persiapan dari sekarang dengan mengasah kemampuan manajerial, supaya di sana tidak kagok ketika harus mengatur jadwal, siapa, kapan, berapa lama, bagaimana caranya, evaluasi kinerja, dan lain sebagainya. Selamat ya, akhirnya ada kejelasan tentang nasib dan tugas kalian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!